Luluk Nur Hamidah dukung program PHE, soal transisi energi dekarbonisasi gantikan bahan bakar fosil. Anggota Komisi 4 DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mendukung program PT. Pertamina Hulu Energi atau PHE, soal transisi energi dekarbonisasi gantikan bahan bakar fosil. PT. Pertamina Hulu Energi, selaku subholding upstream, berperan sebagai kontributor utama produksi migas nasional. Pada tahun 2022, PHE memberikan kontribusi sebesar 68% produksi minyak nasional dan 34% produksi gas nasional. Menilik data rencana umum energi nasional, bauran komposisi energi akan berubah perlahan hingga tahun 2050, di mana energi baru, terbarukan akan mendominasi kebutuhan energi nasional. Sejalan dengan hal tersebut, volume kebutuhan akan energi fosil pun akan terus meningkat, sehingga PHE sebagai kontributor utama harus konsisten menjalankan proses bisnis secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Luluk Nur Hamidah mendukung program PHE sebagai subholding upstream Pertamina, agar terus berupaya meningkatkan kinerja yang mendukung ketahanan energi nasional. Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, PHE memiliki tiga strategi utama. Pertama, untuk melawan laju penurunan alamiah, natural day cleaning rate di wilayah kerja existing. PHE melakukan pengeboran sumur pengembangan dan perawatan sumur. Strategi kedua, PHE juga melakukan pengeboran sumur eksplorasi untuk mencari potensi cadangan baru, untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Ketiga, PHE menjalankan akuisisi di wilayah kerja baru, dengan bekerja sama melalui partner dan melakukan ekspansi. Dalam rangka mendukung green strategi PT Pertamina, atau Persero, PHE tentunya berupaya untuk melakukan berbagai macam program dekarbonisasi. Salah satunya melalui pemanfaatan sumber energi gas, sebagai energi transisi yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Luluk mengemukakan, sejalan dengan target net zero ignition, pemerintah pada tahun 2060. PHE diharapkan memiliki strategi yang kokoh untuk transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan energi gas yang ramah lingkungan, termasuk program dekarbonisasi dan inovasi teknologi carbon capture utilization and storage, dan carbon capture storage. Menurut Luluk, program dekarbonisasi yaitu, dengan secara progresif, mengurangi dan memperkuat penggunaan bahan bakar ramah lingkungan menggantikan bahan bakar fosil. Energi gas sebagai energi transisi rendah emisi dan ramah lingkungan tersebut tercermin dari proyek gas, yang telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2022, yaitu Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Unitisasi Jambaran Tiung Biru, di Jawa Timur. Sebagai perusahaan negara, Luluk menyebut, bahwa PHE harus menjadi pelopor transisi energi, karena PHE merupakan kontributor utama produksi migas nasional, pada tahun 2022. PHE memberikan kontribusi sebesar 68% produksi minyak nasional, dan 34% produksi gas nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!